Intro Halo pemirsa apa kabar hari ini Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi Dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah Jangan lupa untuk menggunakan masker Hari ini program berita News Point hadir menjumpai Anda Bersama saya Khairunisa Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan berita terbaru Seputar Universitas Prawijaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana Keep on our channel News Point Rejana pengembangan Sentral Kuliner Heritage Halal Di kawasan Embong Arab dan Pecinan Kota Malang Disambut baik oleh Tim Halal Qualified Industry UB Ketua Hal QID Dr. Sucipto menjelaskan bahwa Timnya terlibat bersama Dinas Pariwisata Kota Malang Untuk membuah kajian mengenai Kota Malang Sebagai kota wisata halal subsektor halal heritage kuliner Saat ini timnya terus mempersiapkan Kajian tersebut dari aspek industri kuliner halal Dan pangan yang sehat Agar nantinya sentral tersebut dapat menjadi salah satu Destinasi menarik di Kota Malang Kita juga sedang melakukan riset Kita sering kontak dengan Dinas Pariwisata Kota Malang Kita mengembangkan heritage kulineri Di kampung Arab dan kampung Cina Yang nanti akan support terhadap wisata halal Kota Malang Masih kita bicarakan ada beberapa kendala Misalnya ada penolakan Itu sedang kita bicarakan Kita mau FGD-kan mungkin di akhir bulan ini Tentu kita tidak sendiri Karena pengembangan heritage kulineri Kota Malang Itu adalah programnya wali kota Malang Kemudian disupport oleh Dinas Pariwisata Kota Malang Kita melihat dari sisi yang lain Kami berharap bahwa pengembangan heritage kulineri Di Kota Malang itu tetap in line Tetap seiring dengan jargon Kota Malang Sebagai kota tujuan wisata halal Meski disitu ada Chinese food dan Arabic food Karena memang dikembangkan di kampung Cina dan kampung Arab Harapan kami bahwa ciri Malang sebagai kota wisata halal Itu tidak hilang Misalnya ada kekhawatiran kalau mengembangkan kuliner Yang di Cina kemudian tidak halal Nah ini tentu tidak kita inginkan Oleh karena itu kita dorong riset kami Untuk menutup di sisi itu Bagaimana mengarahkan produk kuliner Yang dikembangkan di dua kawasan itu Atau dua kampung lah istilahnya Kampung Cina dan kampung Arab Atau Pecinan dan kampung Arab Di Malang itu harapannya sinkron Dengan jargon Kota Malang Kota Malang sebagai kota wisata halal Begitu Wali Kota Malang Suti Aji Difonis bersalah atas kasus pelanggaran protokol kesehatan Pada masa PPKM dalam acara GOES Kepantai Kondang Merak Kabupaten Malang Dan dijatuhkan fonis denda 25 juta Atau kurungan 15 hari Kasus pelanggaran PPKM yang merupakan tindak lanjut Dari hasil pelaporan elemen masyarakat Yang tergabung dalam jaringan Aliansi Aktivis Malang Raya ini Dinilai pengamat pemerintahan UB Rahmat Gustomi Sebagai wujud mekanisme kontrol Yang baik dari masyarakat terhadap pimpinan daerahnya Ya terkait kasus itu Saya pikir justru berterima kasih sama masyarakat Malang Yang menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat Malang itu luar biasa Artinya kepedulian masyarakat Malang Dan ini justru peran dari masyarakat sipil yang seharusnya dilakukan Yaitu mereka mengawasi terus Orang-orang yang mereka bayar Pejabat, politisi Itu kan dibayar oleh publik Dan wajar dong Kalau hanya enggak benar Kemudian ya bosnya negur Dan masyarakat adalah bosnya Dalam konteks COVID ya Misalnya katakanlah saya enggak percaya COVID Itu jangan kemudian Ketidakpercayaan saya itu bisa menyebabkan resiko kepada orang lain Karena COVID itu bisa kena pada orang yang percaya atau tidak percaya Justru kemudian Yang menarik dari Skema penahanan COVID sekarang dengan level yang berbeda di setiap daerah Itu justru pesan pentingnya adalah memberikan Penekanan betapa peran Pemerintah daerah itu penting banget gitu loh Kalau dulu kan mindsetnya Pusat mengatakan lockdown-lockdown seluruh nasional Padahal konteks daerah beda-beda Nah justru sekarang Itu biar pemerintah daerahnya itu Betul-betul bekerja Memantau Kalau ingin daerahnya aman Sampai level 1 katakanlah Ya berarti itu adalah kerja pemerintah daerah Bukan lagi kerja pemerintah pusat saja gitu loh Dan pesan ini yang harus ditekankan Justru menurut saya sangat bagus dan sangat dibutuhkan Partisipasi masyarakat Ya justru masyarakat itu halus sering mengawasi Bukan hanya mengawasi sesama masyarakat Tetapi juga mengawasi ke atas Bagaimana proses implementasi di masyarakat Dan itu Oh poin positif sekali ketika dalam konteks penahanan COVID menurut saya Apapun yang dilakukan ketika seseorang itu menyandang jubahnya Sebagai seorang pemimpin Itu disebut sebagai kebijakan Dan di dalam teorinya Thomas R.D. itu mengatakan bahwa kebijakan itu What government choose to do or not choose to do Artinya apa yang diambil oleh pemerintah dan tidak diambil itu adalah kebijakan Jadi yang namanya seorang pemimpin Kediaman saja itu adalah sebuah kebijakan Dan ketika kediaman menjadi kebijakan Ya jangan mengatakan saya tidak Oh maaf saya tidak Tidak bisa tidak tahu Anda harus tahu Bahkan oh maaf saya tidak sengaja Itu adalah sebuah kebijakan Ketika jubah yang kita pakai adalah jubah sebagai seorang pemimpin Representasi publik Karena apapun yang dilakukan seorang pemimpin Itu akan punya dampak kepada publik Kepada masyarakat Bahwa orang mengkritik Jangan selalu ditempatkan sebagai Wah ini dilegitimasi Ini karena mau pilkada selanjutnya dan semacamnya Justru jawablah kritik-kritik seperti ini Dengan jawabannya yang bagus Namanya juga kebijakan Artinya bijak Bijaksana Justru kalau menunjukkan betapa Kemudian seorang pemimpin Itu bukan hanya menjadi pemerintah Tukang perintah Pemimpin itu benar-benar menjadi pemimpin yang memimpin Maka kalau salah ya minta maaf Itu hal yang sangat wahis Sangat bijaksana Sampai jumpa di video selanjutnya Pembangunan kawasan pergudangan halal di Sidoarjo Yang diluncurkan beberapa waktu lalu Menurut Dr. Sucipto Akademisi dari Halal Qualifies Industry UB Memiliki peran strategis Menurutnya industri halal di Indonesia Sudah waktunya memiliki kawasan Yang mendukung supply chain management yang besar Dan berlokasi strategis seperti di Sidoarjo Namun dirinya menyarankan Perlunya dirinci secara detail Pihak-pihak yang akan memanfaatkan kawasan tersebut Agar nantinya kawasan pergudangan Dapat memberikan manfaat maksimal Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu pandangan Sebagai akademisi bagaimana pengembangan safe and lock Istilahnya kawasan pergudangan halal yang ada di Sidoarjo Untuk mendukung industri halal Atau perkembangan industri halal secara keseluruhan Memang membutuhkan supply chain Atau rantai pasok yang harus kuat Mulai dari material Kemudian sistemnya berjalan seperti apa Digudangkan di mana Kemudian tujuan pasarnya siapa Nah oleh karena itu Supply, input, proses, output Hingga customernya harus disiapkan Agar terjadi proses efisiensi Nah saya kira safe and lock Yang merupakan kawasan industri halal di Jawa Timur Yang letaknya di Sidoarjo Akan memerankan salah satu bagian dari itu Bisa jadi saya belum tahu persis Pengembangan satu persatunya itu Yang mau dikembangkan di Sidoarjo itu apa saja Apa produksi di situ Apa hanya penggudangan Tapi skalanya besar Untuk mencapai tujuan pasar yang lebih luas Misalnya di internasional Atau apa Itu kami belum tahu blueprint praktisnya Pak Tapi saya kira Adanya safe and lock tadi Yang merupakan kawasan pergudangan halal Menyebutnya begitu Benih jagung Nusa Brawijaya Hasil inovasi dari para peneliti Universitas Brawijaya Yang dipimpin oleh Profesor Arifin Nur Sugiyarto Mendapat respon yang memuaskan Dari jauh hari Petani asal Kasembon Yang telah menggunakan benih tersebut Sejak 3 tahun lalu Menurut jauh hari Jagung yang dihasilkan dari benih Nusa Brawijaya Memiliki buah yang lebih panjang dan besar Jika dibandingkan benih dari pabrikan lain Respon ini pun ditanggapi langsung oleh sang peneliti Pertama terima kasih sekali Itu kan sebagai bentuk apresiasi Jadi kerja saya dan timnya Sehingga jadi bisa berguna Untuk petani dan masyarakat Dan di luas untuk pabrikan saya Nah itu yang waleng nomor satu Ya nomor duanya ya Saya pribadi merasa Bangga dan juga Kerja keras kami Untuk menghasilkan Harkas-Harkas Baru Bisa ternyata bisa bersaing Dari jelasan Belajar Bisa memberi semangat Dari saya pribadi dan 5 mahasiswa asal Fakultas Pertanian Universitas Prawijaya Berhasil mendapat pendanaan Dari Tanuto Foundation Atas program karya ilmiah mereka Di bidang sosial humaniora Melalui penelitian tentang Literasi agraris petani Bali Dengan konsep trihita Karena wacana pertanian Bali Mereka adalah Edwin Setiawan Zulfiqar Dabi Niwayan Atik Muhammad Maulidan Dan Nala Oktavia Kita ketahui juga Kalau Pertanian di Bali itu Sangat erat Kaitannya dengan Budaya Hindu Nah disini kita meneliti Hubungan antara Pertanian dan juga Budaya Hindu Itu sendiri Yang tercermin Melalui sistem subat Dengan konsep Nilai-nilai Trihita Karana Dan yang kami teliti Disini adalah Wacana-wacana Pertanian Bali Dimana Wacana-wacana Pertanian itu Juga meneliti Andil yang cukup penting Dalam meningkatkan Literasi agraris Para pertanian Bali Dan kebetulan Kami juga Mengikuti pendanaan ini Sebelumnya kita mengikuti Seleksi proposal dulu Dan dipilih dari Untuk kategori Sosial Humaniora Itu tiga tim terbaik Untuk mendapatkan Pendanaan atau funding Dari Tanato Foundation Melalui program Tanato Student Research Award 2021 Nantinya Juara satu Dari masing-masing kategori Itu akan mewakili Universitas Brawijaya Ketinggian asing Seperti itu Pak Sosial humaniora selamat menikmati selamat menikmati literatur yang diangkat dalam paper adalah tentang peran flavonoid tanaman herbal mengatasi pertumbuhan jamur di rongga mulut nah kebetulan kemarin saya ikut kompetisinya literatur review jadi mereview sebuah literatur dalam kategori non-student jadi non-student kemudian ada beberapa peserta dan itu di nilai dalam panel juli itu jurinya dari Malaysia dan dari Indonesia jadi akhirnya dari literatur review kemarin itu saya presentasi oral itu tanggal 8 kemudian dilakukan biasa ya apa ya itu ya namanya diskusi nah akhirnya ternyata saya dapat Alhamdulillah juara satu dari review yang saya apa dari literatur yang saya review bersama tim ya tentu saja itu kami fokus karena saya dokter gigi dengan peminatan atau spesialisasi penyakit mulut ya dari jaringan lunak dan berbagai penyakit di dalamnya itu ada termasuk infeksi jamur atau kandidiasis nah kemarin kebetulan literatur yang kami review itu adalah peran apa namanya tanaman herbal yang ada di Indonesia terutama ini ya bagaimana perannya itu terhadap pertumbuhan jamur di rongga mulut sebenarnya jadi itu jurnal yang sangat bagus literatur yang banyak sekali yang sangat bagus akhirnya kami angkat tema tersebut kita naikkan kita ikutkan kompetensi ini dan ternyata menarik perhatian juri jadi latar belakang utamanya itu kita ingin membuat sebuah landasan teori untuk penelitian lebih lanjut mungkin ya dengan itu tadi fokusnya ke tanaman herbal karena apa? karena tanaman herbal banyak sekali di sekitar kita ya Indonesia ini gudangnya dan beberapa juga sudah dilakukan penelitian sebelumnya ya jadi memang khasiatnya luar biasa nah makanya kami ingin itu ya mengangkat tema ini selain sebagai alternatif ya jadi landasan teori ini nanti mungkin digunakan sebagai penelitian lebih lanjut sehingga ada alternatif obat gitu ketika ada infeksi camur di rongga mulut alternatif obatnya ya kita pakai dari kita sendiri dari apa ya kearifan lokal mungkin ya kearifan lokal yang kita ada di sekitar kita itu jadi dalam rangka internasionalisasi program pendidikan fokasi UB dan memenuhi indikator kinerja utama dalam bidang inbound program student mobility dengan mendatangkan mahasiswa asing fokasi UB akan menggelar International Student Conference on Creative Industry 2021 ketua pelaksana dari tim dosen Rahmat Andri Atmoko berharap mahasiswa fokasi dapat menunjukkan kapasitasnya untuk goal internasional konsep kegiatan ini dari SCCI International Student Conference on Creative Industry jadi kita mengambil tema adalah kreatif industri karena pendidikan fokasi ini sudah apa ya di dalam range teranya juga itu menstatementkan bahwasannya kita fokus pada satu bidang yaitu adalah kreatif ekonomi kreatif industri karena program studi kita atau bidang-bidang kita itu ternyata spesifik dalam topik besar yang namanya kreatif industri makanya ini sebagai branding sebenarnya sebagai branding juga untuk pendidikan fokasi bahwasannya kita mengambil bagian di sini di bidang ini nah jadi kenapa kok banyak ya karena bidangnya kreatif industri itu sangat luas gitu ya sangat luas mulai dari desain sampai juga IT gitu termasuk disitu juga apa namanya elektronik kreatif ya kreatif elektronik karena banyak sekarang teknologi yang kesana jadi bener-bener ini kita ngambil tema kreatif industri yang paket lengkap gitu jadi teman-teman itu ada musik juga sebenarnya nah jadi ini inline dengan renstra pendidikan fokasi kedepan yang akan fokus ke kreatif industri gitu kalau untuk acaranya sendiri karena ini konsepnya itu bukan international conference seperti pada umumnya yang dilakukan harus pemakalah dan lain-lain konsepnya itu adalah seperti summer course ya seperti summer course atau winter course yang biasa dilakukan oleh kampus-kampus jadi kita mengundang mahasiswa asing untuk duduk bareng disini dalam kegiatan kelas yang kita berikan kelasnya itu dalam bentuk adalah workshop dan seminar nah makanya disitu ada kegiatan seminar dan workshop nah kemudian juga ada sesi diskusi jadi kita nanti akan kita menggandeng-gandengkan mahasiswa-mahiswa asing terutama ya yang ikut acara ini nanti kita akan pecah-pecah menjadi sebuah banyak tim dan disitu nanti intinya adalah kita mau teman-teman itu punya pengalaman ya bergaul ya bergaul dengan dengan orang yang berbeda negara atau mahasiswa yang berbeda negara makanya konsepnya adalah FGD kita buatkan tim FGD mereka akan kita kasih topik ya yang masih berkaitan dengan kreatif industri tapi kreatif industri disini itu kita punya tema ya untuk ini yaitu kreatif industri sebagai solusi kebangkitan ekonomi setelah pandemi pada pelonggaran PPKM ini kampung heritage kayu tangan menerima kunjungan wisata terbatas menurut ketua pokdarwis kayu tangan Mila Kurniawati saat ini pihaknya menerima rombongan dalam skala kecil yang sudah mendaftar terlebih dahulu sehingga dapat diatur untuk wisata dengan penerapan prosesnya Mila berharap para wisatawan dapat mendaftar terlebih dahulu agar dapat diatur untuk rute dan waktunya selama masa pelonggaran PPKM selama Oktober ini untuk mendukung festival kampung tematik virtual kampung heritage kayu tangan akan menggelar festival jajanan kayu tangan pada akhir bulan sampai saat ini kampung kayu tangan belum mendeklarasikan kalau kampungnya buka tapi karena wisatanya kita melibatkan kampung seperti itu memang tidak bisa menutup akses jalan untuk tamu masuk karena memang dikayu tangan sendiri memang kan pintu masuknya ada banyak jadi memang kita belum berlakukan untuk skirting atau istilahnya menulis daftar tamu begitu jadi memang kalau lonjakan sebenarnya kalau kita lihat ya secara langsung kita ketemu di lapangan memang banyak sudah mulai ada terutama di weekend jadi satu minggu itu memang rombongan-rombongan kecil itu sudah mulai masuk ke kayu tangan ini memang lagi kita persiapkan bagaimana kesiapan di dalam kampung sendiri belum kita kenakan tarif seperti itu jadi monggo istilahnya kalau rombongan-rombongan kecil boleh masuk seperti itu seperti berkunjung ke kampung-kampung lain seperti itu kalau secara keseluruhan dari For Comfort Darwish memang tidak ada perbunduan kapan buka atau sementara jangan dibuka memang dari kesiapan masing-masing kampung kalau saat ini di kayu tangan sedang melakukan uji coba sebenarnya jadi memang tidak terbuka untuk umum jadi memang yang hanya reservasi dengan adanya surat izin atau dengan rombongan-rombongan kecil yang sudah melaporkan ke kita memang kita terima seperti contohnya kemarin kita menerima rombongan dari pasuruan dari pihak panitia sana sudah melayangkan surat izin kunjungan itu disiapkan untuk yang regulernya jadi memang kesiapan di darat ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumaan kita hari ini jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV televisi pendidikan Universitas Prawijaya saya Khirunisa dan seluruh kru yang bertugas pembent undur diri tetap patuhi protokol kesehatan wajib menggunakan masker terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati